Intro Halo jumpa lagi pada pendengaran perspektif baru dimanapun Anda berada Kali ini Budi Adiputro yang akan menemani Anda selama setengah jam ke depan Tapi sebelum saya akan membocorkan apa tema dan siapa narasumber saya Pada hari ini yang akan berbagi perspektif dengan Anda Saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada pihaknya yang telah membantu terselenggaranya siaran kali ini Acara ini merupakan kolaborasi YSM Perspektif Baru dengan Konrad Ernawer Stiftung Dan Anda bisa mendengarkan di pendengar bisa mendengarkan siaran ini melalui jaringan KBR Atau via streaming di portal kbr.com di hari Sabtu pukul 16 sampai 16.30 KBR saat ini memiliki 700 radio jaringan dari Aceh sampai Papua Dan Anda bisa menyaksikan cuplikan siaran kita kali ini di website kami di www.perspektifbaru.com Kita akan bicara mengenai media sosial, politik, dan pemilu Bersama orang yang selama ini terlibat di dalamnya Mungkin sebagai pelaku, tapi juga sebagai orang yang memahami dan melihat dari kacamata drone Atau kacamata helikopter view nih Makanya nama, apa namanya, lembaganya drone emprin Nah kita sudah bersama dengan Mas Ismail Fahmi, founder dari drone emprin Terima kasih Mas Ismail Ismail sudah mau datang ke perspektifbaru Kita bicara, tapi sebelum saya masuk ke bagaimana pemanfaatan media sosial di kampanye politik elektoral sekarang Kok namanya, lembaga Anda lucu sekali Mas? Drone Emprin tuh, gimana ceritanya tuh Mas Ismail? Selamat siang Mas Budi Nama drone emprin tuh memang saya ingin lucu-lucuan aja Biar apa ya, nggak tegang gitu lah Ini bahasanya tuh sebetulnya berbasis big data Perusahaan saya tuh berbasis big data, kita mengolah datanya sangat besar Tetapi ketika kita sampaikan banyak data kan jadi kurang asik kalau saya terlalu tegang Bayangkan saya waktu itu kalau kita monitor itu pakai drone Cuma drone-nya ini kan pakai Twitter salah satunya Twitter itu simbolnya burung emprin Oh makanya namanya drone emprin ya? Tapi apa yang lembaga Anda lakukan atau pantau biasanya terkait dengan apa namanya? Politik tentunya masih memakai media sosial ini Ya sebetulnya dengan drone emprin sendiri ini semacam layanan analisis gratis Layanan analisis gratis yang kita pingin share ke publik Karena saya melihat begitu banyak waktu itu Itu waktu itu sebelum pilkada di KI Banyak hoax, banyak informasi yang salah disebarkan oleh situs-situs yang nggak benar Kemudian menyebar di media sosial dan publik nggak tahu Tapi saya tahu itu di data saya, di dashboard saya tahu Anda tahu itu bohong, Anda tahu itu organize, Anda tahu ini orang-orang jahat kekuatan ku atau orang politik yang melakukan itu? Ya kira-kira ada semacam itu Ada propaganda, ada informasi yang nggak benar Sebagai contoh waktu itu Pas demo di Monas, 2.1.2 atau 4.1.2 ya, saya nggak tahu Ada berita, ada dua orang meninggal gitu Oh itu langsung rame Dan itu diri duit orang Padahal meninggalnya dua hari sebelumnya pada saat mereka berangkat Keterangan ini ada di dalam teks Tetapi ketika menyebar kemana-mana itu sudah nggak benar Nah dari itulah motivasinya Saya sering membuat analisis yang sangat lengkap Tentang setiap isu-isu yang menarik lah Apapun yang menarik, saya buat analisisnya Sehingga pabrik bisa belajar Bisa melihat data, melihat kesimpulan dan macam-macam lebih Oke Kita ingin melakukan literasi berbasis data Seberapa mungkin peningkatannya pemakaian media sosial dalam kampanye elektoral Dan seberapa punya dampak bagus sih kampanye elektoral di media sosial ini bagi mereka-mereka aktor-aktor politik ini? Saya kira jawaban singkatnya ini sangat besar Jawaban sangat panjang sekarang Jadi kita harus lihat profil penduduk Indonesia yang melek internet Yang menggunakan internet itu sangat besar Terus kemudian yang main di media sosial itu juga sangat besar datanya Bahkan ini kalau dari penelitian Alvara ini Lembaga penyataan saya juga Mas Hasan Mas Ali Ada, kalau ketika orang tidak main di media sosial Hanya satu jam, kurang ada satu jam seminggu Mereka sudah pasti mau pilih nomor satu atau dua Misalnya Tapi begitu mereka Mereka kenal media sosial Dan makin edik sama media sosial Semakin mereka tidak yakin dengan pilihannya Oh gitu ya? Iya Jadi media sosial membuat orang yang tadinya strong voters jadi ragu-ragu icuk gitu ya? Iya Itu gambarannya ya Apakah media sosial menyebabkan mereka seperti itu? Mungkin iya Karena mereka dapat informasi begitu banyak Jadi mudah tuh ragu-ragu ya Sementara kalau ya enggak enggak Nah Melihat profil ini saja Ini menjadi target Menjadi target buat Buat kontestan untuk merauk suara lebih banyak Dan Impactnya juga cukup besar Karena mereka mendapatkan informasi dari media sosial Pernah ini ada cerita apakah benar-benar itu berimpak kepada elektabilitas Saya lihat pengalaman pas Pilkada Jawa Barat Survei-survei banyak menjagokan nomor satu dan nomor dua Waktu itu Lider Kamel sama Deddy ya Nomor tiga yang pasangan AC kan kecil sekali Waktu itu Tapi begitu Hamin tujuh Saya lihat di dashboardnya Tuan Umber itu Meningkat sangat saat percakapan yang mempromote nomor tiga Nomor tiga ini Nomor tiga Nomor tiga Nomor tiga Nomor tiga Nomor tiga Pasangan asik ini Tinggi banget Dan ini mengalahkan yang lain Tuan Kamel kalah Yang lain Jadi pasukan itu sangat besar Percakapan itu pas Percakapannya Jumlah orangnya Jumlah timnya Percakapan ini sangat besar untuk nomor tiga Dan Kalau hanya itu saja mungkin gak bimpeknya Tapi dia Dia barengin dengan operasi di lapangan Yang menyebabkan berhasil ini apa? Sosial media Percakapan di media sosial itu kan membangun persepsi Jadi ketika di lapangan Orang sudah pernah denger misalnya itu terima di web Whatsapp Lihat di Twitter Di Facebook Atau mungkin orang desa kan Facebook lah ya Jadi lebih mudah ngomongnya Ketika kita kasih tau A, B, C Oh ya betul Sama Nah saya lihat di media sosial gitu Tapi ketika di media sosial Tidak ada percakapan apapun tentang tokoh itu Tidak ada isu apapun yang disampaikan Ketika kita sampaikan di Tidak ngomong apa sih Jadi lebih susah Mereka yang main di lapangan jadi susah Tingkat pengenalannya kurang Kalau misalnya tidak dicakapkan di media sosial gitu Jadi media sosial itu benar-benar sebagai informasi awal Membangun persepsi Yang itu benar-benar harus diikuti dengan gerakan di lapangan Anda mengatakan potensi golput Atau orang yang kecewa akan politik Pilpres, politik elektrol sekarang Cenderung meningkat gitu Dari bacaan Anda di media sosial Gimana analis saya itu Mas? Mungkin kalau jumlah golputnya akan meningkat Saya kurang tahu ya Karena ini baru percakapan ya Belum tentu terefleksi Percakapan yang di Anapato ya Jadi terkait dengan Pilpres ini Saya lihat ada dua momen besar Dimana percakapan tentang golput itu meningkat cukup besar Pertama pada saat setelah pencapresan Dan kemudian pemilihan cawapres Terutama Gai Maruf Pada saat itu Langsung itu berada di kubu 01 Kekecewaan atas pilihan itu luar biasa besar Mereka tuh Pengen untuk ada golput Suara golput itu sangat tinggi Dan sehingga Menjadi PR mereka waktu itu Untuk kemudian meningkatkan Jangan golput lah Perjuangan kita masih panjang misalnya Jadi mengingatkan Kemudian itu main tuh beberapa hari Terus kemudian redak lagi Dan naik lagi pada saat debat kemarin Pas debat Enggak pakai nama Pada saat debat itu sendiri Dugaan saya nih Karena profil orangnya masih sama Masih di 01 juga Dan mereka yang Lebih pro Ahok ya waktu itu ya Mungkin melihat debat ini kecewa Lihat performa dari kedua Capres ini kecewa 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 dengan Jokowi Tapi ogah juga dengan Prabowo Jadi itu yang penting Karena keterbatasan pilihan Keterbatasan pilihan Keterbatasan pilihan Atau hanya dua pilihan itu Yang terjadi akhirnya adalah Di antara mereka yang pengen Pengen menyuarakan untuk golput Diserang oleh kawannya yang Jangan golput Harusnya kan secara persuasif ya Janganlah Gini-gini Tapi enggak Di attack pilihan itu luar biasa Jadi perdebatannya Perdiskusinya itu luar biasa Akibatnya Mempercakupan golput di dalam 01 itu sangat sengit Ditambah lagi dengan Isu-isu berikutnya setelah Debat pertama Misalnya Abu Bakar Bashir Penyakit sana Abu Bakar dibebaskan Itu menambah-nambah itu Itu meningkatkan Semakin yakin Udah aku mau golput aja misalnya Oke Nah tapi yang menarik adalah Ada surat dari Ahok Surat dari Ahok itu Dimanfaatkan untuk mengingatkan Mereka yang ingin golput Supaya tidak golput Oh karena itu sudah ada endorsement Setelah apa lagi Setelah Ahok keluar dari bicara gitu Mas Sudah sudah Itu lumayan enggak pernah Nahan gerakan ini Supaya tidak lebih tinggi lagi Saya kira ada Impactnya Saya kira ada impactnya Karena itu menjadi Narasi utama Untuk mengingatkan mereka yang Tadinya mau golput Khususnya dari Ahok yang ingin Golput Diingetin Coba jangan golput gitu Ada Satu analisis juga Diantara mereka Supaya tidak golput Ada analisis tentang Tulisan yang sifatnya Bisa Apa istilahnya Membuat kita terbuai Membuat kita terbuai Sehingga kita tidak percaya lagi Atau kita sangat percaya Atau mungkin Makin benci Tulisan-tulisan itu Dibombadir terus Itu mereka lihat Pola itu sama Waktu di Amerika Jadi tadinya mereka Sudah biasa saja Jadi begitu banyak tulisan-tulisan Dibombadir Benar dan salah Dan tidak jelas Itu yang benar Tapi menyentuh keperasaan Dan tulisan-tulisan ini Yang mereka lihat Sebagian itu mengarahkan Ke golput Atau mereka Tulisannya mulai tidak percaya Dengan Cokowi misalnya Dibaca oleh mereka yang tadinya 01 Jadinya makinya tadi kan Makin tidak Tidak mau kan Tidak mau sama Cokowi Tapi milik Prabowo juga Pokoknya tidak Hal-hal seperti itu Itu kan mirip-mirip Mirip-mirip serangan hoax Misalnya Atau Apa namanya Banyaknya hoax Yang banyak kita keluarkan juga Di media sosial gitu Mas Ismail Itu tuh kebanyakan Memang karena orang yang Pilihan politiknya golput Atau tidak suka dengan politik elektronis Sehingga menyebarkan itu Atau memang Organize Systemic Seperti yang dikatakan Ada konsultannya Ada sistemnya Ada mesinnya Nah itu menarik itu kan Kemarin Pak Jokowi bilang Ada propaganda Rusia Iya ya Sekarang lagi rame Gimana Anda lihat itu Mas Secara anatomi Saya lihat itu gini Tadi pagi baru saya cek juga Kalau kita lihat yang di Amerika Itu kan ada tempat Orang-orang Anak-anakmu dari Macedonia Itu kan di luar itu Mereka bikin situs Situs berita Istrinya fake news Campur-campur gitu Kemudian itu mendapatkan Rating yang sangat tinggi Gunjungan sangat tinggi Dari iklan yang sangat tinggi Dan mereka keuntungan gitu Kemudian Sekarang saya cek Ada gak semacam itu Itu di Indonesia Yang kira-kira Dibikin oleh orang Rusia Atau mungkin orang di luar Di luar Di luar Dua pupuk ini Dari berita-berita yang Paling banyak di share Ya Saya Gambar itu di Twitter misalnya Itu kebanyakan media Indonesia Media mainstream Media non mainstream Media yang pro-01 Media yang pro-01 Media yang pro-02 Ada propaganda Ada fake news Ada hoax Itu banyak yang diciptakan Dari media-media yang ada di sini Yang terlibat Yang terlibat antara Pemperangan dua kubu ini Ya Dalam kelihatan Pemperangan dua kubu ini Jadi sama sekali tidak melibatkan Luar gitu ya Dalam kelihatan Saya mencoba mencari Ada enggak jejaknya Dari luar itu Saya kok belum menemukan Tapi mungkin idenya Yang ide bahwa Ketika kita bombardir Public itu dengan informasi Yang meragukan Akhirnya public jadi ragu Misalnya tentang Keislaman Pak Jokowi Biar fair juga Tentang keislamannya Pak Prabowo Misalnya kan Tentang Bacaan kurannya Pak Jokowi Bacaan kurannya Pak Prabowo Iya 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 Ini mas terakhir mas Bagaimana meningkatkan Daya tolong tubuh kita sebenarnya Untuk Apa Membuat politik akal sehat ini Politik Literasi yang baik Terutama jalan pemilu ini Supaya kita semua Elit politiknya baik Masyarakat pengguna media sosialnya juga baik Tidak mudah terpapar Provokasi Dan juga berita-berita mau Saya kira ini pertamanya Ini Ini kaitannya dengan Wilpres ya Jadi dua kubu bertanggung jawab mas Dua kubu bertanggung jawab Dua kubu bertanggung jawab 0-1, 0-2 Khusususnya 0-2 Yang sering dituduh Dan mungkin juga banyak Hoxnya disana Mereka kemarin udah nyatain Menyebarkan Jangan sebarin hox Kalau ada ragu-ragu Tanya kami Misalnya Ini perlu Jadi kayak information clearing house Itu mereka harus paling tidak setiap hari Mempromosikan Ini adalah hox Yang salah Yang disebar oleh Kawan-kawan kita Misalnya kita ya Di-share Jangan di-share lagi Oh jadi harus ada kontras Dibikin kontras Seperti itu Jadi dia bertanggung jawab Atas konstituennya Ngasih tau bahwa Yang ini informasinya gak bener Jangan di-share Mereka gak pasti dapat laporan ya Kominfo udah bikin Ya tapi kan begitu banyaknya Gak mungkin langsung ditangani oleh Kominfo sendiri Ada teman-teman Mavindo juga sama Ini sifatnya Relawan Isu hampir setiap hari muncul Half truth Hox itu bisa setiap hari Jadi saya kira ini Akan lebih bagus Kalau dua kubu Dia punya semacam daftar hox Yang menyebar Supaya Follower kia ini Fans-fans ya Ambilannya itu Tahu mana yang harus diikuti Mana yang tidak Baik Jadi kuncinya sebenarnya Karena masyarakat biasa itu Ya memang konsumen ya Konsumen Tergantung siapa yang produksi Apa yang diproduksi Oleh para elit-elit Aktor-aktor yang bertarung itu Yang membuat kita Nantinya akan menentukan politik kita Sehat apa enggak gitu Dalam beberapa bulan-bulan Jadi intinya Ayo dong para aktor-aktor politik Dihima oleh kita semua nih Para penggunaan media sosial Cobalah memproduksi Hal-hal yang baik Hal-hal yang produktif Hal-hal yang Membuat politik akal sehat kita Bisa ditutup tegak Sampai nanti Belum datang Terima kasih Mas Ismail Atas perbincangannya Demikian Perspektif Baru Pada hari ini Sampai jumpa Di wawancara Perspektif Baru Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih